musik 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 pak 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 kenapa sih? ala dibanggil bapak kok dia macas sih? kenapa manggil-manggil? gini loh, gini loh katanya mau sarapan dulu taro macas itu kamu gak tau orang baru hari-hari kok bapak selalu memandangin lukisan terus sih? boya sekali-sekali istrinya tuh dipandang masa cuma lukis sama lulu? istrinya sama lene begitu kok ya ini yang penting tuh lukisan aduh gimana lukisannya? boleh mas pak ini lukisan dari luar negeri van go ala bilang van go aja gak bisa van go ini jarang orang bisa menemukan lukisan kayak ini saya tuh paling seneng lukisan bagaimanapun juga ini memang saya amati kamu tau dulu waktu kita melarat kamu masih punya lukisan itu itu kudanya dulu satu setelah kita itu kaya kudanya makin banyak tuh sama halnya ini 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 yang yang lukis ini sudah meninggal tapi lukisannya kamu lihat lukisan 40 juta ini yang harus saya beli iya 40 juta lukisannya 40 juta kan? 40 juta? apa artinya 40 juta? 40 juta? apa artinya 40 juta? apa artinya 40 juta? lukisan 40 juta? dari pada buat lukisan kan lebih baik kita untuk beli tanah atau beli mobil 40 juta cuma untuk lukisan itu buat apa? beli tanah? kalau longsor? beli mobil kalau tabrakan kalau ini kan bisa dilihat terus begitu ya sini pak jadi lebih cinta lukisan daripada istri enggak alah buktinya bapak tiap hari begitu terus masa sekali-sekali bapak istri itu disayang gitu lho pak saya kan kesel kalau bapak selalu memandangi lukisan terus lukisan terus kalau saya menyayang kamu itu sudah kuno tau gak? kok bisa kuno? kamu kan istri saya sah kenapa kamu juga harus disayang? dengan adanya saya itu kan sudah berarti aku sayang tapi kan bapak sudah lama sekali saya gak pernah disayang sama bapak masa tiap hari lukisannya dilus-lus terus? karena nyayang piya emang geger emang juga lapangan bapak tuh moya sekali-sekali dulu kamu kecil sekarang kamu sudah gede masih minta disayang waktu dulu kamu masih badannya agak segini saya itu sebetulnya ngenes lihat bapak ini kan sudah kurus segini nih kurus aku mes kurus pak terus gemuknya sepira dulu waktu kamu nikah sama saya kamu itu ini bajunya itu setengah meter cukup ini bisa 4 meter setengah bajunya nah bapak sendiri bilang kalau gak usah kamu itu gak usah kurus-kurus ini kan kesukaan bapak kan? kesukaan bapak itu loh ikisi pak sini dong ngadep sini 40 juta udah tak kasih perskut 2.500 perskut kok 2.540 juta lho padaku 500 ribu rupiah 500 ribu rupiah 500 ribu rupiah ini setelah saya amati ini memang betul coba lihat kamu lihat coba coba kamu lihat ini van Gogh van Gogh itu yang gambar itu sudah meninggal lihat oh jadi permisi lukisannya kan lain pak pak ada tamu pak pak ini ada tamu pak kok tamu tuh sih pak gimau bapak katanya penggemar lukisan saya jual lukisan pak selamat sore pak selamat sore waduh koleksinya waduh gambar kambing mana? apa ini gajah eh kok gajah orang kamar kuda gitu waduh saya bersama rekan saya seniman muda mbak namanya siapa? saya cahya cahya menjual lukisan nah gini cahya wah ini pak aduh eh eh udah lepas maksudnya di taruh dimana nih pak eh jelok piye bentar pak bentar pak saya ini mau menjual lukisan pak tak taruh sini dulu ya pak ini ya pak supaya gak rusak pak mudah-mudahan bapak berkenan supaya bisa dilihat supaya bisa dilihat supaya bisa dilihat iya pak coba sayang ceritakan ini adalah gambar apa sayang jadi supaya bisa jelas supaya ada yang menghasut iya bukan menghasut karena ini saya yang memilih makanya ini lukisannya mangkok ini oh ini karyanya pak kok bangkok 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 pak timbul sampai disini pesawat kita jangan memandang saya loh jangan gitu mas gak baik kan jadinya nanti apa kapol gelapak mas jangan mengganggu mas kenapa harga mas naik turun oh sadis bener ya pak sadis gitu sih punya temen makanya yang pilih-pilih mas timbul saya gak ingin ini harganya berapa kalau mas timbul ingin tahu tentang kekuatan gaibnya mas timbul silahkan mandi dengan air tujuh kali artinya itu sumur tujuh ini dia lagi mandi dia kan sudah terpengaruh kan ada temen gue oh gitu yang mana ah ah oh ini loh mas mas sini sini loh 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 eh mas sini 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 loh nah kamu kok ngonggong gitu gimana kok dipanggil eh mas gini loh oh shhh mandi li loh oh mandi li gimana sih ini ngomongnya tadi gimana sih silahkan dulu disini minta tolong sama saya suaminya tuh terlalu mengagumi karya kamu ini ngajepsin lah kok kamu yang biak-biak timbul itu terlalu mengagumi lukisan lukisannya orang barat ya ini mengatur siasat supaya dia tuh mau dengan karya bangsa sendiri ya aku ngaku dia tuh joko tau iya kan iya kan iya setelah dia itu nanti mandi keramas iya kan iya 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 setelah dia mandi keramas aku kurang-kurang kasih mantas setelah itu kamu bisa dialog caranya iya 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 namulah baunya kayak gini ya ah jadi aku langsung disini iya dong dibelakangnya mas ibu iya 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 Sampai jatuh Apakah sekiranya mau menjadi Aku marah Aku marah sampai suara ku serah Tapi kan saya gak salah Kamu gak salah Aku kecewa kamu laki-laki yang mendatangkan aku Kalau kamu bersikap baik sebagaimana laki-laki yang lain Gak apa-apa Kamu laki-laki tidur maja ngorok Manggil aku Bawamu sudah gak karu-karuan Tawang bulan Ada apa? Aku marah sampai suara ku serah Terima kasih telah menonton!